Halo Tribun News, balik lagi dengan saya Rena Laila dalam Tribun News On Camp. Nah, kesempatan kali ini aku mau ngobrol asik dengan salah satu anak muda yang berbakat. Dia itu sering banget ikut perlombaan ajang pencarian bakat dan memenangkannya. Dia adalah Rizky Makarima, salah satu peserta terfavorit ajang sanslik hijabhan 2018. Yuk langsung aja kita telah tersambung dengannya. Halo Rizky, apa kabar? Halo Kak, Alhamdulillah baik. Sekarang ini lagi kuliah atau udah bekerja? Lagi kuliah. Kuliah di mana? Di UNS, 11 Maret, Angkatan 2017, Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3. Oh K3, ini berarti tahun ke-3 ya? Tahun ke-3 ya, semester 7 ini mau semester 7. Berarti udah ambil skripsi? Eh, tahun ke-4. Tahun ke-4, tahun ke-4. Berarti udah ambil skripsi ini? Belum, masih mau magang dulu. Oh, magang dulu. Iya, magang dulu. Nah, sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang sebenarnya kan kuliah, tapi karena pandemi gini, jadi kuliahnya online di rumah. Terus alhamdulillah malah bisa itu, bisa sambil berkarya di rumah. Kayak bikin cover-cover gitu, terus niptain lagu gitu. Oh, berarti sekarang lagi sibuk ng-over-ngover lagu gitu. Ada karya apa sih? Lagi bikin lah karya? Kalau, aku kan sebenarnya udah ada single, alhamdulillah udah ada single satu lagu, single pop. Terus, ini kebetulan kan ini lagi pandemi COVID-19 ini, jadi aku itu buat karya untuk menyemangatin kita semua, menyemangatin tenaga medis, menyemangatin kita semua tentang Indonesia bisa melawan COVID. Udah ada di Youtube sih, boleh subscribe. Channelnya apa nih channelnya? Kiki Makarima. Kiki Makarima, oke. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, kan tahun 2018 kamu dinobatin sebagai pemenang peserta terfavorit Ajang Sanskrit Hijabhan 2018 ya? Iya, betul. Nah, boleh ceritain sih awalnya bisa ikut ajang itu? Iya, itu aku alhamdulillah diamanahin menjadi pemenang favorit di Sanskrit Hijabhan 2018. Itu awalnya cari-cari di internet gitu sih, kayak di Instagram, di sosial media, kebetulan ada info tentang pendaftaran Salsi Hijabhan. Terus, coba-coba, tapi rumah kan Ngawi, domisili di Ngawi, tapi kuliah di UNS Solo, jadi kosnya di Solo. Tapi yang di Solo itu nggak ada tempat audisinya, yang terdekat dari Solo itu Jogja. Yaudah, aku nyoba nih di Jogja audisi. Dan di sana banyak banget pesertanya, ada berapa ya kemarin tuh? 400 lebih kayaknya pesertanya itu. Dan itu audisinya seluruh Indonesia, ada di Jogja, terus di Surabaya, di Jakarta, Bandung, terus di luar Jawa, di Lampung, di Makassar juga ada. Jadi, seluruh Indonesia. Nah, itu ada dua hari audisinya. Hari pertama itu masih seleksi umum, itu tes bakat biasa. Soalnya emang Salsi Hijabhan itu kayak pencarian muslimah berbakat gitu. Jadi, pesertanya khusus muslimah, terus pencarian muslimah berbakat. Jadi, nggak ada kayak minimal tinggi badan, itu nggak ada. Jadi, yang penting yang dicari bakatnya, yang di Hijabhan. Terus, di audisi pertama itu, ya audisi bakat kayak gitu. Aku kebetulan bakatnya di main piano sama nyanyi. Nah, sebenarnya waktu itu ada sempat kendala sedikit sih waktu di hari pertama itu. Kebetulan keyboardku itu, apa itu, nggak bisa dinyalain. Jadi, kebetulan keyboardku itu, kabelnya itu terbakar di dalam ruang audisi. Jadi, sempat panik banget. Aduh, ini sudah nggak lolos, ini udah sempat berkecil hati. Tapi, Alhamdulillah, atas muslimah Allah itu, terus aku tetap positive thinking. Akhirnya bisa, malah diberi kesempatan untuk tampil di panggung utama. Malahan di panggung utama di depan, bukan di ruangan gitu. Yaudah, akhirnya, Alhamdulillah, hancar. Terus, lolos, sepuluh besar, masuk audisi kedua. Terus, audisi kedua masih sama, nampilin bakatnya, tapi sama diwawancarain kayak gitu. Tapi udah di panggung utama, di mall waktu itu, di mall, Hartono Mall Jogja. Terus, waktu itu, yang dari sepuluh peserta itu, diambil dua untuk mewakili ke Jakarta, di final Jakarta. Alhamdulillah, waktu itu bisa dipercaya, diamanahin untuk lolos, mewakilin ke Jakarta. Sama temen aku, Kak Dewi, waktu itu di Jogja. Terus di Jakarta, waktu itu di karantina sama 15 finalis lainnya, jadi seluruh Indonesia. Itu ada sekitar 10 hari di karantina. Di sana banyak banget pengalaman, tentunya ilmu yang didapat. Karena di sana sama orang-orang keren, sama orang-orang kru TV yang keren-keren, Trans 7, sama Trans TV waktu itu. Terus, di sana juga dapet ilmu-ilmu dari ekspert-ekspert. Kayak misal di musik, di musik itu dapet coach-nya sendiri di musik. Terus, yang di beatbox juga dari coach-nya beatbox. Terus, yang di tari juga ditari gitu, sesuai bidangnya masing-masing. Terus, di sana juga Alhamdulillah dikasih kesempatan tampil di hitam putih waktu itu. Di hitam putih ketemu sama Kak Dedika Buser. Terus, Alhamdulillah banyak banget pengalamannya di sana. Terus, finalnya waktu itu Juni di Eko Fashion Ancol, Jakarta. Nah, itu jadi ada diambil jodoh 1, 2, 3. Harapan 1, harapan 2. Terus, pemenang favorit sama terinspiratif. Kalau favorit itu diambil dari voting masyarakat. Kayak gitu, lewat akundetik.com waktu itu. Terus, Alhamdulillah aku dipercaya dan diamananya untuk menjadi pemenang favorit di hijabhan. Terus, itu proses dari awal mulai audisi sampai ke final itu berapa bulan sih kamu? Dari audisi ke final itu ada sekitar 3 bulan. Dan selama itu kamu meninggalkan kuliah atau gimana? Kalau itu, kalau prosesnya itu kan karena audisinya dari seluruh Indonesia. Jadi, kebetulan Jogja itu audisi pertama, audisi kota pertama. Jadi, masa 3 bulan itu masih menunggu audisi-audisi di kota-kota selanjutnya gitu. Kalau untuk karantina di Jakarta itu 10 hari. 10 hari itu, ya itu emang meninggalin kuliah, izin dapat dispen. Dan kebetulan aku itu lagi uas sebenarnya. Tapi, Alhamdulillah bisa dapat dispen dari kuliah. Oke. Nah, selain hijabhan nih, kamu udah ikut ajang lainnya gitu nggak sih? Selain hijabhan, tahun 2018 itu hijabhan itu terus 2019 Duta Genre. 2019 Duta Genre. Itu Duta Genre kamu dapat penghargaan atau nggak? Duta Genre itu yang di kampusku, Duta Genre UNS, itu Alhamdulillah dapat berbakat sama Duta Genre Juara 1. Terus, maju ke Surakarta, Alhamdulillah dapat Duta Genre berbakat. Dari kecil emang suka sering ikut ajang-ajang pencarian bakat gitu nggak sih kamu? Dari kecil sebenarnya emang udah kayak, udah tertarik gitu sama kayak nyanyi, sama main-main piano tuh udah tertarik dari kecil. Soalnya dulu waktu kecil itu kan dibeliin tuh sama orang tua kayak mainan piano-pianoan kecil itu. Terus aku setiap sore tuh kayak suka gitu mainin melodi-melodi. Terus kebetulan orang tua juga, oh kayaknya ada minat nih di musik. Terus akhirnya aku dikursusin piano. Terus setelah itu juga sama guru lesku piano diarahin coba les ke vokal gitu. Terus di lesin vokal juga. Alhamdulillah terus ditekunin di situ, di minatnya di musik itu. Nah itu kan kamu selain musik nih, kamu les piano, les vokal, kan di ajang pencarian bakat kan juga kayak modeling. Nah kamu pernah sekolah modeling gitu-gitu nggak sih? Nggak sebenarnya, nggak pernah sekolah modeling. Aku sebenarnya nggak pernah sekolah modeling. Jadi dari kecil emang pure musik, musik sama nyanyi. Kalau modeling nggak pernah. Dulu itu modeling cuma otodidak aja suruh ngajarin temen gitu waktu mau ikut Duta Wisata Ngawi. Oke, nah kan sebagai Duta berbakat jenri nih kan, bagaimana sih tanggapanmu saat ini kan banyak remaja Indonesia yang masuk ke pergaulan bebas seperti seks bebas dan narkoba. Itu tanggapanmu sekarang ini gimana? Ya itu tentunya kita sebagai remaja miris banget ya kak, banyak kasus narkoba, seks bebas, pernikahan dini kayak gitu. Karena kita juga tahu, BNN juga telah menetapkan bahwa Indonesia sekarang berstatus darurat narkoba. Bahkan menurut BNN, data tahun 2018 kemarin itu ada sekitar 3,8 juta penduduk Indonesia yang terkena narkoba. Dan kebanyakan dari itu emang remaja yang terjadi kasus narkoba, pemakainya. Nah, itu tentunya kita juga miris banget ya mendengar itu. Nah, itu biasanya sih karena mungkin memang mereka karena pergaulan bebas, karena mereka kurang mengembangkan skill-nya. Nah, akhirnya dia kayak mencari tempat untuk pergaulan bebas itu. Terus di pergaulan bebas itu, dia akhirnya kan teman-temannya mungkin salah pergaulan. Terus akhirnya dia terjadi narkoba, terus pernikahan usia anak, terus seks peranikah kayak gitu. Nah, itu kita sebagai remaja emang perlu banget untuk mengedukasi mereka, untuk mengasih wadah mereka, untuk mereka tuh harus mengembangkan bakatnya, minat dan bakatnya agar tidak terjerumus kasus narkoba, seks peranikah kayak gitu. Nah, di genre itu ada yang namanya triad KRR. Kan, genre itu gini kan, simbolnya gini. Triad KRR ini artinya zero, say no, zero to, tiga hal ini. Tiga hal ini itu yang pertama ada napsa. Napsa itu narkotika, psikotropika, dan setaktif lainnya. Terus ada seks peranikah, sama pernikahan usia anak. Jadi katakan tidak pada tiga hal ini. Karena memang tujuannya genre itu kita agar bisa menjadi tegah remaja. Tegah remaja itu remaja yang bisa berperlaku hidup bersih dan sehat, terus menunda usia pernikahan sampai masa siap untuk menikah, terus terhindari narkoba, dan agar bisa menjadi role model bagi teman sebaya kita, kayak gitu. Nah, jadi memang penting sih kita ngasih edukasi. Sebenarnya bukan cuma tugas genre aja yang ngasih edukasi ke teman-teman kita, tapi kita semua sebagai remaja Indonesia perlu banget untuk saling mengingatkan, saling menasehati, saling mengedukasi ke teman-teman kita, kayak gitu. Terus di genre sendiri juga ada yang namanya life skill. Life skill itu keterampelan hidup. Nah, jadi keterampelan hidup ini sangat penting kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini, kita juga perlu nih memiliki life skill. Kalau di genre itu, life skill keterampelan hidup itu ada macam-macam. Ada keterampelan fisik, keterampelan mental, emosional, vocational skills, adversity skill, kayak gitu. Nah, kenapa sih remaja itu perlu life skill? Karena remaja itu kan akan menghadapi masa transisi ya, Kak. Masa transisi. Ada transisi ke depan sekolah, terus mencari pekerjaan, terus nantinya juga akan berkeluarga, mempunyai anak. Nah, kalau tanpa adanya life skill itu, dan tanpa adanya wadah yang baik dalam keluarga itu, makanya di transisi ke depan remaja itu bisa terjerumus ke pergaulan bebas, seperti narkoba, seks bebas, itu tadi. Makanya kita juga perlu adanya keluarga yang lepan fungsi keluarga itu perlu tercapai. Ada lagi nih lepan fungsi keluarga. Jadi lepan fungsi keluarga itu ada fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, dan sebagainya. Itu perlu diterapkan di setiap keluarga agar bisa membina anak-anak yang baik nantinya. Nah, terus di life skill itu, nah penting nih namanya vocational skill atau keterampilan kejuruan. Keterampilan kejuruan itu di mana kita bisa mengembangkan minat dan bakat kita. Kayak misalnya di musik, di tari, kayak gitu. Nah, makanya kita penting banget ya kayak di sekolah itu ikut namanya organisasi ekstrapolikuler. Ekstrapolikuler itu penting karena untuk selain di akademi kita di sekolah, pendidikan formal, kita juga perlu mengembangkan minat bakat kita melalui organisasi ekstrapolikuler tadi agar tidak terjerumus ke bergaulan bebas, narkobai tadi. Nah, terus di gender juga ada minimal usia perkawinan untuk remaja. Jadi, ada yang namanya PUP. PUP itu pendewasaan usia perkawinan itu minimal untuk wanita itu 21 tahun dan untuk pria itu 25 tahun. Itu karena dilihat dari berbagai aspek, kayak aspek psikologis, aspek kesehatan, kayak gitu. Kan kita udah pernah lihat itu yang film Dua Garis Biru itu ya, Kak? Iya, bener, Dua Garis Biru itu ya. Iya, itu. Itu filmnya sangat mengedukasi banget sih itu menurutku. Karena itu kan di contoh realnya itu yang si ceweknya, si Dara itu kan dia menikah di usia 18 tahun. Terus akhirnya dia melahirkan, akhirnya harus diangkat rahimnya karena emang belum siap secara kesehatan. Terus ini menurut kamu, kan tadi kalau sebagai remaja kan harus menghindarinya tuh ada lifestyle skill-nya, terus keluarga juga yang faktor utamanya. Nah, kalau buat teman-teman yang udah kejerumus nih ke pergaulan bebas, nah itu gimana sih cara menghindarinya menurut kamu? Nah, kalau mungkin teman-teman yang udah sebenernya memang itu ya, kita perlu ada preventif, penjagaan preventifnya. Jadi kita harus bisa saling mengedukasi tadi, saling mengedukasi, mengingatkan, menasihati, serta sama lain. Terus, kita juga perlu itu, apa namanya, itu kan sekarang di sosial media itu kadang emang kayak nggak, kadang itu salah, salah apa ya, salah searching-searching hal yang kurang baik di sosial media gitu. Apalagi anak-anak sekolahan kayak gini kan udah dipegangin gadget gitu, masih kelas 1 SD itu aja udah pada pegang gadget. Nah, itu perlu ada pengawasan dari orang tua, perlu banget pengawasan yang efektif dari orang tua. Nah, memang gadget nggak apa-apa kalau untuk bahan edukasi. Tapi juga perlu diawasin nih, kalau misalnya takutnya kan terjerumus di hal-hal, biasanya tuh kan dia kayak awalnya tuh browsing-browsing dulu, akhirnya dia penasaran terus coba sendiri, kan takutnya kayak gitu kan Kak. Jadi emang perlu banget pengawasan dari orang tua. Terus kalau teman-teman yang mungkin udah remaja, kita juga harus bisa sadar diri nih, kita tuh udah remaja, jadi harus bisa menjaga diri kita di masa transisi. Ke depan remaja tadi, harus pintar-pintar gitu. Terus kita juga harus bisa membedakan, oh ini hal ini, temanku ini ngejerumusin ke hal yang baik atau ke buruk itu harus pintar-pintar membedakan. Terus kalau misalnya teman kita tuh udah kayak ngajakin ke hal yang buruk, ya kita harus mengedukasi tadi, harus kayak saling mengingatkan, menasehati, ngajak ke hal yang positif tadi. Misalnya kayak lebih diajak ke, oh ayo kita latihan musik bareng-bareng, apa kita apa ngembangin bakat atau traveling yang ke hal yang positif, kayak gitu. Berarti emang kayak pengembangan bakat tuh penting banget buat kayak, kita kan di usia remaja kan harus banyak teman juga kan. Nah, di masa-masa itu kan kita harus cari teman yang selektif nih. Iya, selektif, betul. Nah, kalau kamu selain duta genre itu tuh sebenarnya apaan sih harus ngapain gitu? Jadi duta genre itu kan sih katanya generasi berencana. Oh ya, kebetulan kemarin tanggal 29 itu juga hari keluarga nasional. Jadi aku juga ingin mengucapin selamat hari keluarga nasional, hari genas ke-27. Jadi duta genre itu generasi berencana itu merupakan di bawahnya BKKBN. Dan duta genre itu juga gak berjalan sendiri, dia juga dibantu oleh PIK ke remaja. PIK itu sih katanya pusat informasi dan konseling remaja. Itu kayak wadahnya, terus tugasnya kita itu nanti kayak sosialisasi. Sosialisasi ke sekolah, ke perguruan tinggi, terus ke PKK, ke pelurahan, kayak gitu sosialisasi mengenai, itu tadi, PUP, pendewasan, usia perkawinan, terus sosialisasi mengenai bahaya narkotika, terus sosialisasi mengenai life skill, kehidupan berencana, seperti itu. Jadi sebenarnya bukan cuma tugas duta genre aja yang mengedukasi masyarakat, tapi peran kita semua sebagai remaja. Karena kita, aku menganggap sih, kita semua sebagai remaja itu merupakan remaja yang terencana, harus berencana. Karena berencana itu keren. Oke. Makasih ya, udah mau ngobrol-ngobrol di Tribunis On Camp, terus udah meluangkan waktunya, udah cerita-cerita banyak tentang pengalaman dari ikut pencarian bakat, terus ikut bakat kamu musik juga. Terus, ya pokoknya semoga pencapaianmu di tahun ini tercapai. Amin. Terima kasih juga, Kak, atas kesempatannya dan atas kepercayaannya untuk bisa sharing-sharing sama kakak di tribunews.com. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!